Sering sekali mata kita melihat tetapi kita tidak melihat atau mungkin juga pernah Bapak Ibu Saudara ketika pergi melihat atau berjalan melihat ke depan lalu ketika melihat di depan, barang di depan itu banyak pandangan, banyak yang bisa dilihat tetapi ada yang Bapak Ibu Saudara tidak lihat kok bisa? karena fokusnya fokus mata kita bukan ke hal yang satu itu misalnya kita melihat ke depan, di depan lalu ada orang ada mobil berjalan terus ada orang-orang yang sedang jalan gitu ya ada orang lain yang sedang jalan lalu kita begitu ada teman tanya tadi lihat nggak ada orang yang lewat misalnya ada perempuan yang lewat atau ada laki-laki yang lewat oh nggak, nggak lihat, nggak tahu gitu kan kok bisa ini terjadi? karena sudut pandang dari mata kita ini yang berbeda jadi walaupun sama-sama melihat ke depan dan sebenarnya mata kita pun ada melihat di depan tetapi otak kita tidak merekam salam bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada saat ini salam transformasi kita berjumpa kembali bapak ibu saudara saat ini bersama dengan saya Bu Yung Kosa Putra di channel CPS Television mari bagi bapak ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini yang belum pernah mengklik tombol subscribe ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe klik gambar loncengnya aktifkan semua notifikasi supaya setiap video-video yang terbaru yang saya upload bapak ibu dapat menerima notifikasi pemberitahuannya kita melihat pemandangan yang indah atau penampakan yang indah ruangan yang bagus seperti yang ada di sekitar saya saat ini seberapa sering dalam kehidupan kita kita terlalu sering menikmati sesuatu hal yang ada seperti saat ini ini kita bisa menikmati pemandangan yang bagus keadaan ruangan yang bagus nah bapak ibu saudara sering juga terkadang ketika kita fokus melihat sesuatu hal yang menyenangkan mata kita yang menyenangkan jiwa kita yang menyenangkan daging kita lalu ada hal-hal yang lainnya yang seharusnya kita lihat kita tidak melihat sering sekali mata kita melihat tetapi kita tidak melihat atau mungkin juga pernah bapak ibu saudara ketika pergi melihat atau berjalan melihat ke depan lalu ketika melihat di depan barang di depan itu banyak pandangan banyak yang bisa dilihat tetapi ada yang bapak ibu saudara tidak lihat kok bisa? karena fokusnya fokus mata kita bukan ke hal yang satu itu misalnya kita melihat ke depan di depan lalu ada orang ada mobil berjalan terus ada orang-orang yang sedang jalan gitu ya ada orang lain sedang jalan lalu kita begitu ada teman tanya kan dilihat gak? ada orang yang lewat misalnya ada perempuan yang lewat atau ada laki-laki yang lewat oh enggak gak lihat gak tahu gitu kan kok bisa ini terjadi? karena sudut pandang dari mata kita ini yang berbeda jadi walaupun sama-sama melihat ke depan dan sebenarnya mata kita pun ada melihat di depan tetapi otak kita tidak merekam nah sudut pandang seperti inilah yang membuat kita melihat tetapi tidak melihat mari disini membuat atau memberikan sebuah pelajaran kepada kita sudut pandang dari mana kita melihatnya kalau kita melihat sudut pandangnya kita melihat ke orangnya maka kita akan merekam semua orang-orang yang ada di depan kita tapi kalau sudut pandang kita melihat pemandangan yang ada di depan kita sudut pandang kita memandang kepada pandangan tersebut fokusnya kepada pandangan tersebut nah sering kita melihat dari sudut pandang jiwa kita dari sudut pandang mata penglihatan kita di dalam kehidupan ini kalau kita terlalu sering melihat dari sudut pandang mata kita maka kita sering sekali mendapati kekecewaan berapa banyak Bapak Ibu Sudara mendapati kekecewaan dalam hidup ini pasti sering saya pun sering mengalami hal-hal seperti ini nah kita harus belajar disini Bapak Ibu Sudara di dalam menjalani hidup ini supaya kita juga tidak terlalu banyak hal yang mengecewakan tidak terlalu banyak merekam gambar-gambar yang kita lihat yang mungkin tidak bermanfaat buat manusia rohani kita nah kita harus belajar bagaimana bisa membuat yang masuk dalam pikiran kita itu yang berguna yang membangun manusia batinia kita nah Bapak Ibu Sudara kita harus belajar bagaimana memandang segala sesuatu dari sudut pandang ke kekalahan ingat loh apalagi setiap orang yang sudah ditebus dia harus belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas berbicara memikirkan perkara-perkara yang di atas bukan berbicara memikirkan pelafon, langit-langit perkara-perkara yang di atas ini adalah perkara-perkara yang kudus perkara-perkara yang suci perkara-perkara yang mulia dan terlebih lagi adalah perkara-perkara dari sudut pandang Tuhan kita mengalami penderitaan kita melihat dari sudut pandang Tuhan apa sih maunya Tuhan apa sih rencana Tuhan dari setiap peristiwa yang kita hadapi kita melihat misalnya ada penderitaan ada sakit penyakit apa sih yang Tuhan inginkan kenapa Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit ini bapak ibu saudara jadi ketika kita hidup memandang dari sudut pandang Tuhan sudut pandang kekekalan maka kita akan menjaga setiap sepak terjang hidup kita setiap langkah hidup kita apakah hidup kita ini bisa benar-benar berkenan di hadapan Tuhan atau tidak yang mau kita lakukan apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak yang mau kita perbuat apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak mari bapak ibu saudara saya mengajak ayo kita belajar bagaimana kita memandang dari sudut pandang Tuhan sehingga ketika kita melihat hal-hal yang tidak berguna buat manusia rohani kita walaupun ada di depan mata kita tetapi kita tidak melihatnya alias otak kita, pikiran kita, ingatan kita tidak merekam, tidak meng-capture gambar tersebut mari bapak ibu saudara banyak seperti di belakang saya ini ya kalau kita lihat luar biasa lah bagus gitu ya tetapi bagaimana kita tidak meng-capture itu yang di-capture sini bapak ibu saudara kalau melihat ke layar video ini disini ada saya lalu ada hiasan ada orang lewat ada gedung-gedung di belakang ada ruangan-ruangan di belakang nah sudut pandang bapak ibu saudara yang melihat masing-masing pasti berbeda ada yang melihat fokusnya ke saya ada yang fokus ke suara saya ada yang fokus ke suara-suara bising di sekitar saya ada yang fokus kepada pandangan atau ruangan di belakang saya nah inilah yang membuat kita setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda cara pandang yang berbeda akan membuat persepsi yang berbeda mari kita belajar dari sudut pandang kekekalan kita pandang dari sudut kekekalan ini kita mengerti ketika melihat hal seperti ini apa yang perlu untuk kita rekam apa yang perlu untuk kita ingat apa yang perlu untuk kita lihat jadi kita harus bisa memilihnya semua pemandangan misalnya indah bagus untuk dilihat tetapi tidak semuanya untuk kita rekam di dalam ingatan kita jadi kita yang harus memilihnya kita yang harus memilahnya ingat loh bapak ibu sudara hidup kita ditentukan oleh kita sendiri kita mau melihat apa kita mau mendengar apa kita mau merekam apa kita yang menentukannya mari bapak ibu sudara jaga hidup kita jaga mata kita jaga penglihatan kita agar jangan sampai yang kita lihat yang tidak membangun iman kita yang tidak membangun kesucian kita apabila selama ini kita belum melakukan seperti ini ayo mulai sekarang kita bertobat mulai sekarang kita berubah kita jaga pandangan kita supaya pikiran kita tidak terdistract bagi bapak ibu sudara yang diberkati jangan lupa berikan tanda like silahkan tinggalkan komentar atau pertanyaan apapun dan bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tambah loncengnya pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru bapak ibu sudara dapat menerima notifikasinya Tuhan memperkati salam transformasi selamat menikmati selamat menikmati